Aktor Liam Neeson mengaku pernah mendapatkan tawaran untuk peran James Bond. Namun, ia menolak peran tersebut karena, bucin, terhadap kekasih yang kelak menjadi istrinya, Natasha Richardson. Neeson mengaku sempat tertarik untuk mengisi peran ikonis tersebut. Tapi, ia tidak mengabulkan keinginannya sendiri karena, diancam, oleh mendiang Richardson. Menurut cerita Neeson, produser film James Bond, Barbara Broccoli, berulang kali menghubunginya untuk mengisi peran agen 007 tersebut di era 1990-an. Rasa cinta Neeson kepada Richardson yang terlampau besar membuatnya mengesampingkan tawaran peran James Bond. Sehingga, Neeson tidak pernah mengadakan pembicaraan serius dengan Broccoli terkait tawaran itu. Karena tawaran itu sudah ditolak, yang bisa Neeson lakukan hanyalah bermain pura-pura menjadi James Bond dengan mendiang istrinya. Menurut Liam Neeson, alasan Richardson menolak mentah kesempatan tersebut adalah khawatir terhadap adegan-adegan James Bond dengan Bond Girl. Agen rahasia MI6 itu terkenal memiliki adegan ranjang dengan perempuan yang juga menjadi bintang dalam film tersebut. Impian Liam Neeson untuk bermain di film Laga akhirnya digantikan melalui perannya dalam Waralaba Takan. Ia juga ambil peran dalam Waralaba Star Wars sebagai Kui Gonjin. Sementara itu, produser 007 Barbara Broccoli bersama Michael Gay. Wilson saat ini sedang mencari aktor terbaru untuk melanjutkan peran James Bond setelah Daniel Craig. Ia pensiun menjadi agen rahasia itu setelah film No Time To Die di tahun 2021. Sebelum Craig, deretan pemeran Bond termasuk Sean Connery, Roger Moore, hingga Perse Brosnan. Beberapa waktu terakhir, muncul nama-nama baru yang dikaitkan dengan kandidat kuat pengganti Craig sebagai James Bond, seperti Henry Cavill, Miles Teller, hingga Idris Elba. Terima kasih.